Intro Sebagai pengantar, untuk mengerti tentang konsep-konsep ini, mari kita masuk ke dasar daripada bisnis yang kita kenal dengan Asset Conversion Cycle atau terkadang di sebagian textbook disebut juga dengan Cash to Cash Cycle. Mari kita lihat dan kita ikuti gambar berikut ini. Ada lima step di sini, yaitu Cash, kemudian Raw Material atau Bahan Baku, kemudian Work In Process, yaitu barang-barang yang sedang dikerjakan atau diproses menjadi barang jadi. Kemudian kita masuk ke yang keempat, Finish Good, barang yang sudah jadi dan siap dikirim kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah kita menjual barang-barang tersebut, dengan kata lain sales, dan setelah dilakukan sales atau penjualan, baru kemudian menjadi cash lagi. Intinya, Cash to Cash Cycle ini menyatakan bahwa seluruh bisnis, apapun, akan dimulai dari cash, dan akan berputar dan kembali lagi menjadi cash. Ada bisnis yang butuhkan modal yang besar, mungkin sampai ratusan miliar, bahkan ada bisnis yang butuhkan modal yang sangat minimal, mungkin hanya 100 ribu atau 1 juta. Tetapi, secara prinsip, apapun bentuk bisnis yang diputar, apapun bentuk bisnis yang dijalankan, selalu dimulai dari cash. Jadi, seandainya sedara-sedara melihat iklan di berbagai media atau koran menyatakan, tanpa uang, tanpa cash, mari kita mulai bisnis dengan untung yang berlimpah-limpah. Pikirkan baik-baik, apakah itu masuk akal? Dan apakah itu betul-betul tanpa cash? Dan ironisnya lagi, mereka menambahkan tanpa resiko mendapat keuntungan yang besar. Untuk dapat mengerti konsep ACC ini, lebih dalam, mari kita ambil contoh. Misalnya, kita akan membuka suatu usaha, katakanlah usaha membuat kue-kue yang khusus untuk Lebaran, atau khusus untuk Natal dan Tahun Baru. Tentunya pertama, kita akan mulai dengan sejumlah modal. Katakan kita akan menyuplai kue-kue kita yang berhubungan dengan akhir tahun tadi kepada 10 supermarket besar. Dan setiap supermarket, mungkin kita akan suplai inventory sebesar 100 juta rupiah. Sehingga, untuk melakukan bisnis ini, untuk memutar roda bisnis ini, maka kita memerlukan modal sebesar 1 miliar rupiah. Dari 1 miliar rupiah, kita mulai ke step pertama, kita beli bahan baku. Jadi, bisa kita bayangkan, kita akan membuat suatu bisnis, menyuplai katakanlah kue kering, dan kita mulai membeli bahan-bahan baku seperti telur, mentega, gula, tepung, dan sebagainya. Dan tentunya, kita tidak menghabiskan seluruh 1 miliar kita untuk membeli bahan baku, karena kita memerlukan biaya-biaya lain nanti untuk diproduksi. Katakan kita habiskan 500 juta. Dari 500 juta tersebut, apa yang ada di aset kita, dengan kata lain, di balance sheet perusahaan, adalah berupa inventory. Dari inventory tersebut, baru kita proses. Menjadi barang, setengah jadi, tepung, gula, telur, mentega, mulai diaduk, dan sebagian mulai dibakar, dan sebagian lagi mungkin mulai dimasukkan ke dalam kota, sampai semuanya selesai, siap dikirim kepada pembeli atau supermarket-supermarket besar tadi. Nah, pada saat itu, apabila seluruhnya telah selesai, barang yang kita beli tadi, dari inventory, diproses, tentunya dalam memproses, membutuhkan biaya produksi, labor, listrik, biaya-biaya pembantu lain, inventory lain, mungkin juga biaya sewa, dan sebagainya, sampai barang tersebut menjadi finish good. Jadi, kita sudah masuk ke step finish good. Pertanyaannya, apakah perusahaan sudah untung apabila bahan-bahan baku tadi sudah dirubah menjadi finish good? Tentunya belum, karena perusahaan belum mendapatkan cash sama sekali. Step berikutnya, barang-barang tadi pindah dari gudang perusahaan atau gudang kita ke supermarket-supermarket. Seluruh barang kita kirim, sehingga di buku kita terjadi sales atau penjualan, dan dari inventory berubah bentuk menjadi piutang dagang atau account receivable. Pertanyaan kedua lagi, apakah perusahaan kita sudah untung ketika kita melakukan penjualan, tetapi wujudnya masih berbentuk account receivable atau piutang dagang? Mungkin sebagian teman-teman boleh berpikir, toh kita belum menerima cash, kita belum mendapat keuntungan. Tetapi secara accounting, dinyatakan bahwa apabila terjadi sales, tentunya terjadi pembukuan, di mana kita melakukan penjualan, dengan adanya penjualan, otomatis di situ kita membukukan adanya profit, dan timbulnya account receivable. Tentunya kalau kita mengadopsi dengan metode accrual accounting, sistem accrual, maka pada saat terjadi sales, sudah timbul profit di buku. Sedangkan pada metode cash basis, kita akan bicara uang cashnya belum diterima oleh perusahaan, maka belum tercantum sebagai penjualan, dan belum ada profit. Nah dalam hal ini, sering kita melakukan analisa, di mana kebanyakan perusahaan akan memakai accrual method. Dengan kata lain, begitu penjualan terjadi, di buku mereka akan timbul laba yang cukup besar, dan pertanyaan yang timbul, apakah dia akan dibayar, atau pasti dibayar oleh pembelinya. Karena pada saat setelah dia menerima pembayaran, dengan kata lain, siklus terakhir dari penjualan, yang menjadi piutang dagang tadi, atau account receivable, menjadi cash lagi, baru kita katakan siklusnya terjadi dengan komplit. Di situ cash to cash cycle, atau asset conversion cycle, menjadi sempurna. Perusahaan mulai dari cash, dan kembali lagi menjadi cash. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.